Dina Emperona Lianti Ancokenen Bandara Komersial, serta Ngiyangken Haji Katut Umro, Horing Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Anupernah Nadi Majalengkate, ditaratas minang ke kargo e-commerce. Samalah 50% kargo di Bandara Sukarno-Hatta bakal pindah ke Kertajati. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Netera Ken, Sakumna Pihak Ano Ichikibung Dina Widang Industri Aviasi Asia Tenggara, Kairut Biken Ngagunaken Kertajati Minangka Kargo E-Commerce. Gubernur Ngerong Jawa 5 Tahun Ajen Bisnis E-Commerce di Asia Tenggara bakal ngahontal 80 miliar dolar Amerika atau 1.000 triliun. Engkena Bandara Kertajati bakal keagehan sebebara persen, upaman awal 50% kargo e-commerce di Bandara Sukarno-Hatta bakal pindah ke Kertajati. Minangka Tarekah Pikun Ngarojong Etahal, pihaknya Nyayagakun Lahan Anulegana 20 hektare di area Bandara Kertajati. Ada dua, BIJB itu akan dijadikan Bandara Kargo khususan Bandara Kargo E-Commerce yang segera naik daun, di mana potensi peluangnya adalah tadi hampir 1.000 triliun, itu se-Asia Tenggara ya, di Indonesia saya kurang paham tapi kita akan ngambil segera. Karena apa? Karena kargo e-commerce di Sukarno-Hatta juga sudah tidak memadai, jadi hampir setengahnya nanti tidak. Karena 2 hektare sudah di, eh 20 hektare sudah deal antara BIJB dengan BPJAS yang diberikan konsesi. Aray Patali, Jeng Bandara Husein, Sastra Negara, Gubernur Nambraken pihaknya masih ngadago prak-prakan pengawanan Jalanto Cisum Dawu. Budi Hartati, Bandung TV